Buat teman-teman pastinya belum ini ya masih ada yang bertanya-tanya siapa ini Mbak Devi gitu ya Teman-teman nanti bisa kenalan dengan Mbak Devi Nah kalau saya dari saya sedikit aja bocoran Nah kalau teman-teman tahu gitu Bayina Indonesia gitu kan Itu siapa sih di belakangnya nah ini dia orangnya Ada Mbak Devi beliau inilah yang ada di balik layarnya Bayina Indonesia Nanti Mbak Devi sebelum mulai sharing mungkin sedikit ya nanti Mbak Devi bisa perkenalan gitu Ini nanti ada slide yang di-share nggak Mbak? Ada Oke siap Bismillah Karena waktunya udah jam 5.30 Mbak Mbak waktu dan tempat kami persilahkan Mbak Ini udah bisa share screen ya? Ya udah bisa Mbak Saya belum jadi co-host Bentar-bentar saya aku jadikan Done Mbak Done Sudah terlihat screennya? Udah Mbak Udah oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sama-sama saya ucapkan terima kasih buat admin, moderator Terima kasih juga buat Pak Heru Dan teman-teman semua Mungkin perkenalkan saya Devi Dulu pernah ikut komunitas Nakindo Kemudian karena kesibukan jadi agak melipir gitu Jadi dulu awalnya ikut-ikut Mbak Nika Sejak sebelum Ustadz Noman datang ke Jakarta ya Ya 2017 apa? 2018an Mbak Di sana Senang ketemu teman-teman Jadi yang open-minded untuk sharing kajiannya Ustadz Noman Dari sana sampai mengundang beliau Sampai sekarang udah establish hiasan Ya mudah-mudahan bermanfaat lah Dilanjutkan Mungkin sedikit aja ya dari saya itu aja Siap Mbak Sebenarnya ada banyak teman-teman yang lain yang sangat berkontribusi besar Seperti Kang Irfan yang rajin memaintain grup Sabar, penyabar, ada Bang Syafiq juga yang dari dulu sudah kontak-kontakan dengan Malaysia Nah sekarang ada Pak Heru yang udah jadi ketua anak ya Pak ya Insya Allah dalam kesempatan kali ini saya mau sharing surat Al-Balad Jadi ini selama tiga minggu terakhir nih saya kebayang surat ini terus gitu Jadi ada sesuatu di surat ini Yang bikin saya terpesona istilahnya Yang sebelumnya saya bacain dulu ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Al-Balad Terima kasih telah menonton! 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 enggak ini merujuk pada kota apa? Boleh dijawab di chatroom? A atau B? Ada yang tahu? Iya, Mekah. Yang B ya. Betul. Jadi Al-Balat ini merujuk pada kota Mekah. Jadi Mekah ini spesial. Allah sampai bersumpah atas kota Mekah. Allah itu kalau bersumpah tidak pernah pada sesuatu yang ringan. Seperti waktu, bintang, peredaran. Itu sesuatu yang sangat besar. Ternyata Mekah ini sangat penting posisinya di mata Allah. Ternyata saya baca dari Tafsir Ibu Kasir bahwa dari awal, sejak awal penciptaan langit dan bumi, Mekah itu sudah dimuliakan. Jadi memang dari awal penciptaannya itu memang sudah spesial. Makanya itu disebut Haramain. Kota Haram. Dari yang kita tahu, Ibrahim meninggalkan Ismail yang masih kecil di gurun pasir. Gurun itu letaknya di Mekah di situ. Jadi memang lokasinya itu memang dari awal penciptaan sudah mulia di mata Allah. Nah, ini pun disadari oleh orang Quraish. Jadi zaman itu mereka itu tahu Allah, menjalankan umroh. Jadi ada tawaf, ada sa'i, dan tahu Allah itu Tuhan. Cuma kesalahan mereka di mana? Mereka melakukan syirik. Jadi selain Allah, mereka ada berhala. Jadi anggapan mereka adalah Allah itu terlalu tinggi. Jadi kita butuh pengantar, butuh medium untuk supaya doa kita itu terkabul. Salah satunya dengan berhala. Jadi itu kesalahannya jahiliah orang Quraish di situ. Nah, tapi adatnya, adat istiadatnya dan kemuliaannya kota Mekah, mereka semua ngerti. Jadi Mekah itu mulia. Dan mereka juga tahu Mekah itu mulia. Sampai-sampai orang kalau doa itu di situ pasti bisa jawab. Terus kalau di Mekah itu nggak boleh bunuh orang. Nggak boleh perang. Jadi haram. Haram untuk membunuh binatang, atau mencabut tanaman, atau membunuh manusia, apalagi. Jadi mereka sadar, aware akan hal ini. Nah, kemudian ternyata Al-Balad ini muncul pada surah yang lain. Ada yang tahu nggak? Al-Ikhlas atau Atin? Boleh dijawab di chat room. Kalau dari penuturan Ustaz Noaman, Wa'adzal Baladil Amin. Amin itu kan artinya tentram ya. Tenang, nyaman. Itu disebutkan di Atin. Tapi tidak di Quran Surat Al-Balad. Kenapa? Karena Quran Surat Al-Balad ini merupakan surat yang menjelaskan tentang konflik. Tentang kegusaran yang terjadi di kota Mekah. Jadi tidak lagi disebut Amin. Jadi tidak lagi, Allah tidak menyebutnya Baladil Amin. Tapi hanya Al-Balad. Nah, jadi di sini tergambar bahwa surat ini diturunkan saat terjadi sesuatu yang bertentangan dengan Al-Amin. Dengan kota yang aman. La'uqusimu biha'adzal Baladil Amin. Kita bagi dulu part yang awal. La'uqusimu biha'adzal Baladil Amin. Tidak mau menyembah Allah semata. Pengennya berhala juga. Tapi mereka juga ngerti bahwa Mekah itu haram. Bahwa Mekah itu suci. Tidak boleh membunuh manusia di situ. Kemudian di ayat berikutnya. Dan engkau di sini, ini Rasulullah s.a.w. Hilum di sini menurut tafsiran Ustaz Norman. Ada dua hal. Jadi Allah menyebutkan bahwa hilum halal. Jadi Rasulullah s.a.w. dihalalkan untuk dibunuh oleh kaum Quraysh. Jadi ini posisinya. Kapan sih para pembuka Quraysh itu menghalalkan darahnya Rasulullah s.a.w.? Itu saat pelindung-pelindung beliau telah wafat. Jadi mereka mulai berani untuk merancang upaya-upaya pembunuhan terhadap beliau. Ini suatu kontradiksi yang sangat besar. Makanya Allah sampai menurunkan surat ini. Karena menunjukkan bahwa ini itu kota yang mulia. Tidak boleh ada orang yang dibunuh di kota ini. Tapi mereka mengetahui hal itu. Mereka mengetahui aturan itu. Tapi mereka terhadap Rasulullah s.a.w. dilakukan pengecualian. Ini kasusnya sama kayak sekarang Israel. Israel. Israel bikin aturan untuk mengambil tanah orang Palestine. Tanah rumah Palestine. Padahal kalau di negeri lain itu, kalau aturan itu berlaku sama orang lain itu pasti tidak boleh. Yang namanya kita selonong boy mengambil tanah orang, terus tidak dihukum. Nah ini di sini Allah menyiapkan mental kita terhadap ketidakadilan. Injustice. Jadi sejak kita mengakui bahwa kita itu muslim, mengakui bahwa la ilaha illallah muhammad rasulullah, maka kita akan menghadapi ketidakadilan. Contoh realnya saat ini adalah Palestine. Dan ini pun terjadi di zaman Rasulullah, bahwa secara basic rules-nya, di Mekah itu tidak boleh ada yang dibunuh. Tidak boleh membunuh. Apalagi itu masih kerabat sendiri. Tapi karena Rasulullah membawa la ilaha illallah, maka dia menjadi pengecualian. Jadi terjadi ketidakadilan. Wa'antahillum bihazal balet. Itu arti yang pertama. Hilum bihazal balet. Halal. Jadi darahnya Rasulullah itu halal bagi orang Qurais untuk dibunuh di Mekah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah maknanya di sini bahwa ada sebagian ulama tafir yang berasal bahwa Allah itu akan memberikan kota Mekah kepada Rasulullah. Jadi memberikan janji kemenangan bagi Rasulullah. Dan ini terbukti pada saat satu Mekah. Jadi pada akhirnya Rasulullah akan menguasai kota Mekah. Kemudian yang ayat ketiga. Kalau dari tafsirnya Quray Shihab, simpel hanya demi pertalian Bapak dan anaknya. Tapi kalau dari Ustaz Noman, jauh lebih dalam lagi bahwa ini masih bersumpah. Dan demi pertalian Bapak dan anaknya. Bapak di sini merujuk pada mana? Ustaz Noman itu menyebutkan bahwa ini merujuk pada Nabi Ibrahim. Ibrahim, Ismail. Jadi Rasulullah itu garis keturunannya itu terpuji. Di mata Qurais sekalipun, beliau itu sangat terhormat. Karena masih keturunan Abdul Muttalib yang menemukan kembali sumur zam-zam. Mata air zam-zam. Dan itu menjadi penghidupan kota Mekah. Mekah jadi hidup kembali. Demi pertalian Bapak dan anaknya Ibrahim, Ismail, dan kemudian keturunan Rasulullah itu kan Abdul Muttalib. Mereka itu sebenarnya memuliakan. Pertama, memuliakan Mekah. Memuliakan keturunannya. Memuliakan nasabnya Rasulullah. Tapi karena membawalah ilaha illallah, mereka menghalalkan darah beliau. Ini bentuk kemarahan Allah. Jadi teguran keras Allah terhadap kaum Quraisya. Kemudian, Jadi jalan apapun yang kamu pilih, sesungguhnya manusia itu memang selalu berada dalam susah payah. Dalam keletihan. Kalau malam ini kita lelah untuk begadang tahajud atau tilawah, sesungguhnya para orang kafir pun lelah dengan perbuatan mereka. Dengan kedurhakaan mereka. Karena tidak mudah untuk menyusun rencana, untuk menyusun rencana untuk membunuh Rasulullah SAW, dan untuk menyiapkan siasat-siasat perang lainnya. Mereka pergi berperang, mengobankan harta benda mereka. Jadi sebenarnya, mau jalan lurus, ataupun jalan yang Allah murkai, dua-duanya itu sama-sama melalahkan. Mereka itu seolah-olah merasa bahwa tidak ada yang berpuasa atasnya. Maksudnya gimana? Jadi, kalau dalam konteks Rasulullah, maupun dalam konteks saat ini, dalam konteks dulu di Mekah, mereka itu adalah penguasa. Istilahnya adidaya, super power, di kota Mekah, dan di jajirah Arab. Jadi terpandang, kaum kurayah itu terpandang di jajirah Arab, karena apa? Karena mereka pengurus Mekah, pengurus Ka'bah. Dan mereka yang memberi makan para orang haji. Dan mereka yang memberi aturan, memberi aturan orang-orang yang haji. Jadi orang haji waktu itu tuh harus pakai baju yang dijual sama orang Mekah. Kalau nggak bisa beli baju yang dijual sama orang Mekah, mereka nggak boleh tawaf pakai baju itu, harus telanjang. Jadi tawaf dulu, zaman jahiliah itu telanjang. Di sekitar Ka'bah. Semua orang nurut. Jadi itu kekuasaan mereka. Jadi mereka punya kedudukan, punya kekuasaan, punya kekayaan. Jadi seakan-akan mereka itu penguasa dunia. Istilahnya ya, penguasa dunia. Jadi seakan-akan tidak ada yang berkuasa di atas mereka. Saking mereka kaya dan terhormat dan bisa membuat rules, aturan. Kalau konteksnya zaman sekarang, mungkin, baik lagi, saya kenapa ingat Israel lagi. Seperti Israel ya. Jadi mereka bikin aturan sendiri. Jadi seakan-akan mereka ini penguasa dunia dan merasa bahwa tidak ada yang di atas dia. Mereka merasa bahwa tidak seakan-akan tidak ada yang berkuasa atasnya. Tidak ada satupun yang bisa mengubah keputusan mereka. Itu keangkuhannya kurais. Keangkuhannya kaum kafir. Kemudian Ya kulu ahlak tumah lalu badah. Nah jadi ini disini menarik ahlak tumah lalu badah. Lubat itu artinya bukan kalau di terjemahan Indonesia hanya yang banyak ya. Tapi kalau dari suatu teman disebutkan bahwa itu kayak dibakar gitu. Jadi harta itu dibakar aja. Harta itu dibuang aja. Kayak gak peduli gitu. Nah jadi balik lagi ke konteksnya saat surat ini turun. jadi ada kebiasaan di masyarakat kurais. Mereka itu walaupun jahili ya tapi suka sedekah. Nah mereka itu kenapa mereka suka sedekah? Karena orang yang yang terlihat paling sering memberi memberi uang memberi makanan itu kedudukannya tinggi di mata yang lain. Nah kenapa kedudukan itu penting? jadi di masyarakat dari jiran Arab itu ada kabilah-kabilah ya dan kabilah-kabilah itu punya pemimpin. Nah biasanya kabilah-kabilah ini tuh nurut sami nawato nah jadi ada istilah kita akan mengikutimu dalam kebaikan maupun keburukan. Jadi kalau disuruh perang perang disuruh diem diem sampai ngasih nyawa juga mau. Jadi itu suatu kedudukan yang sangat tinggi di sukunya mereka. Makanya mereka berlomba-lomba untuk bersedekah. Untuk memberi makan yang orang haji terlihat apa istilahnya royal ya. Ngasih sana ngasih sini traktir sana traktir sini tapi tujuannya bukan untuk bukan karena Allah tapi karena dunia jadi ingin memperoleh kedudukan. kemudian ayah sabu al-layyarau had apakah dia mengira bahwa tidak ada yang melihatnya tidak ada seorang pun yang melihatnya jadi mereka itu memberi dengan niat ingin memperoleh kedudukan nah disini Allah membuka membuka niat sebenarnya jadi kalau orang-orang awam tidak tahu di pandangan mereka itu wah itu orang dermawan sekali itu orang baik banget padahal sebenarnya tujuan utamanya adalah kedudukan disini Allah menunjukkan bahwa memang tidak ada yang mengetahui tidak ada yang melihat niat sebenarnya dari apa yang kamu lakukan yang sedekah-sedekah yang kamu lakukan jadi Allah ingin menunjukkan hal itu kemudian alam na ja'allahu a'inain bukankah kami telah menjadikan untungnya sepasang mata jadi orang-orang kaya ini orang-orang yang punya kedudukan ini orang-orang yang punya kekuasaan ini bukankah mereka punya mata nah bukankah yang memberikan mata itu pasti melihat pasti melihat perbuatan mereka nah tidak akan mereka berpikir sampai sejauh sana nah bukankah yang memberikan mata itu pasti akan melihat perbuatanmu kemudian dan lidah dan sepasang bibir nah disini dari beberapa tafsir yang disebutkan sepasang bibir disini fungsinya untuk mengontrol lidah kita jadi ada beberapa jadi Ustaz Toman beberapa kali membahas Al-Balad ada penafsiran pendek ada penafsiran yang sangat dalam nah dalam penafsiran pendeknya beliau mengatakan bahwa orang Quraish itu sangat kesal istilahnya dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah ya ini Al-Quran ayat-ayat Al-Quran nah bukankah itu sebuah apa istilahnya zaman itu syair ya harusnya kan syair dia lawan lagi dengan syair perkataan dia lawan lagi dengan perkataan tapi mereka sampai mau membunuh Rasulullah karena sebuah ayat nah kenapa mereka tidak membuat sendiri walisan nawa syafatain bukankah Allah telah memberikan kamu lidah dan sepasang bibir kenapa kamu tidak bisa melawan melawan dengan perkataan jadi perkataan harusnya dilawan dengan perkataan jadi ayat Allah harusnya dilawan lagi kamu kalau punya yang lebih baik coba tunjukin kamu sudah punya lidah dan bibir jadi ada dua makna disini jadi kayak Allah menantang yang pertama itu menantang kenapa kamu ingin membunuh Muhammad padahal dia hanya menyampaikan risalah kenapa kalau misalnya kamu bilang orang yang benar coba kamu lawan statement Rasulullah padahal kamu sudah punya lidah dan sepasang bibir itu yang pertama maknanya yang kedua sepasang bibir disini Allah siptakan untuk mengontrol lidah kita karena lidah itu kan sumbernya salah satu sumber dosa kemudian wahadayna kunnajdain dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan saya ingat taksinya Ustaz Noman bahwa tidak mungkin ada satu manusia satu makhluk di dunia ini yang selama hidupnya tidak tidak menemukan jalan menuju Islam pada satu titik tertentu pasti dia kenal Islam dan pasti dia diberikan pilihan apakah dia mau memeluk Islam atau enggak jadi pasti Allah telah membukakan dua jalan itu mau itu jalan maksiat atau mau itu jalan kebaikan tapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar jadi akobah itu disebutkan bahwa sukar dan kayaknya tidak ada orang yang melewat situ saking terasingnya apa sih sebenarnya jalan itu Allah memberitahu kita bahwa nah ini yang hal kedua yang hal ketiga yang bikin saya tertarik ini sangat detail sekali Allah sebutkan disini Fakfu rokobah ustanah menyebutkan bahwa yang digunakan disini adalah kata benda dan bukan kata kerja yang berarti bahwa itu bukan sesekali kita memberikannya tapi kita memang berjuang di jalan itu seperti memberikan makan jadi terlibat langsung dalam organisasi pemberian makan misalkan atau kita jadi sesuatu yang establish yang bukan sesekali pengen doang ngasih atau sesekali mengurus yatim itu pertama jadi pemakaian katanya itu sangat spesifik Fakfu rokobah melepaskan perbudakan ini berat ya Fakfu rokobah melepaskan perbudakan terakhir kalau zaman sekarang sudah tidak ada tapi terakhir saya jadi terbayang Malcolm X yang dia memperjuangkan hak-hak kaum kulit hitam dia itu muslim jadi sepertinya dia terinspirasi dari ayat-ayat Allah jadi benar-benar memperjuangkannya tapi rokobah di sini kalau dalam konteksnya saat ini oh iya sebelum itu jadi melepaskan perbudakan itu kalau kita membebaskan budak maka Allah akan menyelamatkan bagian kita dari neraka jadi kalau misalkan kita membebaskan budak itu kan ada tangannya ada kepalanya bahkan ada kemaluannya jadi kalau kita membebaskan satu budak itu Allah akan menyelamatkan tangan kita kaki kita dan kemauan kita juga dari api neraka itu salah satu hadis Rasulullah lalu dalam konteksnya jaman sekarang kan tidak ada lagi perbudakan tidak ada slavery lagi rokobah di sini katanya rantai di leher leher dan Ustaz Naman menyebutkan bahwa itu ditariknya di bagian belakang jadi kalau di bagian depan itu kan bakal manut ya kemana-mana tapi kalau rantainya itu di belakang ditarik ke belakang gitu berarti kan cok ya istilahnya tersedak itu kondisinya faku rokobah jadi melepaskan orang yang penuh dengan kesulitan saya akan-akan dia sedang tersedak Ustaz Naman menyebutkan bahwa ada beberapa alitasi yang menyebutkan bahwa ini merujuk pada orang yang terlilih hutang jadi benar-benar dia itu berat sekali bebannya terlilih hutang jadi disini Allah menyebutkan bahwa apa yang harus kita lakukan yaitu yang pertama adalah membebaskan perbudakan atau membebaskan orang yang dalam kesulitan terlihat hutang dan benar-benar kayak hidupnya itu sangat terhimpit itu posisi yang pertama nah yang kedua memberi makan pada saat hari terjadi kelaparan jadi bukan hanya memberi makan biasa tapi benar-benar saat terjadi kelaparan dimana-mana feminin kelaparan dimana-mana itu pahalannya besar sekali nah mungkin kalau di Jakarta atau Bekasi mungkin sedikit ya yang susah makan mungkin di daerah-daerah itu banyak yang ada yang bisa lapar nah itu mungkin lebih concernnya ke sana ya kalau mau benar-benar niat banget ya dicoba bikin organisasi untuk memberi makan yang benar-benar di daerah yang sulit sekali untuk mendapatkan makanan kemudian memelihara anak yatim yang ada hubungan kerabat sama seperti Rasulullah yang dipelihara oleh pamannya jadi diutamakan yatim itu dipelihara dulu oleh kerabatnya sebisa mungkin oleh kerabat ya bukan di panti yatim seharusnya ya karena ada beberapa banyak kasus bahwa begitu yatim masuk ke panti itu banyak penyimpangan dan perubahan mental dari si yatim itu sendiri jadi memang lebih baik dengan ibunya atau dengan kerabat terdekat yang menarik untuk saya disini adalah kriteria orang miskin yang disebutkan oleh Allah dalam Surat Al-Balat ini motorobah ini kalau di terjemahan Indonesia itu yang sangat miskin tapi arti katanya itu sendiri sebenarnya tanah jadi orang miskin yang rumahnya beralasan tanah jadi kalau kita mau memberi pada orang miskin coba cek rumahnya paling tidak cari yang rumahnya itu memang alasnya tanah bisa dikampung-kampung banyak ya nah itu yang diutamakan untuk kita beri jadi empat hal ini menurut saya menarik karena sangat detail Allah memberikan petunjuknya kemudian ini kata benda bukan kata kerja jadi continuity jadi kita bukan sesekali lagi pengen ngasih tapi kalau bisa kita terlibat langsung dengan ada planningnya kemudian disusun apa organisasinya misalkan terus sistematikanya detil nah kemudian setelah empat hal itu ternyata belum cukup ada lanjutannya summa kemudian kanamina ladina amanu nah ternyata karena hal ini sangat sulit empat hal tadi sangat sulit maka kita dianjurkan untuk bersama-sama bergotong-royong istilahnya saling apa kalau sendirian itu kayaknya susah gak mungkin gitu jadi kita harus bareng-bareng saling berpesan untuk bersabar dan saling berkasih berkasih sayang yang menarik di ayat ini ayat ke-17 bagi saya dan tidak ada persisahan antara Kuraishab dan Ustaz Toman bahwa Wattawas 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 itu artinya salingnya jadi bukan sekali menasehati atau meng-encourage teman kita bukan cuma sekali tapi selalu terus-menerus continuity karena kalau sendirian itu kalau kita pasti gak akan berhasil jadi Allah menjarankan ayo bareng-bareng dan jangan cuma sekali tapi terus-menerus saling mengingatkan jadi saat temannya kesel ini kan sulit ini kan sulit apalagi harus terorganisir ini pasti sulit pasti nanti kita ketemu yang namanya masalah dan lelah disinilah pentingnya sama-sama berjamaah saling mengingatkan Wattawas jadi tidak boleh sekali mengingatinya tapi berkali-kali selalu dan saling berpesan jadi dari ayat ini tadi yang membuat saya sangat tertarik sekali pertama keindahan kata-katanya pemilihan katanya kemudian jadi tergambar perjuangan Rasulullah dihalalkan dari Rasulullah disini oleh orang Qurais padahal mereka tahu tempat itu mulia Rasulullah keturunannya mulia tapi dihalalkan itu jadi menyebabkan mental kita kamu kalau ketemu injustis ya wajar aja karena dari zaman Rasulullah juga seperti itu kemudian disini ada detailnya tapi sebelumnya jadi apapun yang kita pilih jalan apapun yang kita pilih kita pasti susah payah pasti letih pasti lelah jadi lebih baik udah sekalian kita ambil fakurokobah kita kita ambil falakitahamal akobah kita ambil yang akobah supaya kuat untuk mendaki jalan tersebut kita harus sama-sama gak bisa sendiri-sendiri kita harus sama-sama terorganisir terplanning punya sistemnya nah kemudian apa yang kita lakukan fakturokobah jadi membebaskan orang yang terlilit permasalahan besar kesulitan terutama hutang yang kedua memberi makan orang miskin memberi makan pada hari yang terjadi kelaparan kelaparan besar jadi kita cari daerah yang sangat sulit mendapatkan makanan pangan nah itu disana kita harus kasih nah kemudian yatim itu dipelihara oleh kerabatnya yang ada hubungan kerabat kalau ada paman atau uat atau bibi yang sudah meninggal ada anaknya nah itu lebih baik diambil nah terus kalau misalkan sendirian gak sanggup mungkin si organisasi ini yang bisa sama-sama yang lain ikut ngebantu tapi yang pengasuhannya tetap di dia yang ada hubungan kerabatnya kemudian jadi cari orang miskin yang rumahnya beralaskan tanah itu masih ada di Indonesia itu masih banyak kalau di daerah di perkampungan itu masih banyak nah itu jadi insya Allah kalau misalkan kita melaksanakan hal ini jadi jangan kaget dengan injustice karena itu pasti ada kemudian laksanakanlah perintah Allah yang empat hal ini bareng-bareng dan saling selalu mengingatkan kemudian insya Allah kalau misalkan kita melaksanakan hal ini kita akan termasuk golongan kanan sedangkan orang-orang yang kafir itu masuknya ke golongan kiri dan tempatnya adalah di neraka semoga mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan tersebut saya kira itu dari saya terima kasih atas kesempatannya kalau ada yang salah itu datangnya dari saya dan kalau ada yang benar itu dari Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan kemudian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Heru penjelasan itu kalau yang di terjemahan dan saya itu yang lait Quran ini kesannya satu kalimat nyambung gitu ayat 12 dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu melepaskan perbudakan atau kesulitan yang berat atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan nah yang ayat 15-16 itu apa enggak berhubungan sama ayat 14-nya memberi makan pada hari terjadinya kelaparan berat resesi gitu kepada anak yatim jadi yang diutamakan memberi makannya itu pada anak yatim dan orang miskin yang sangat fakir gitu karena kan yang ayat 15-16 itu enggak ada kata kerjanya cuma kata benda aja anak yatim ada hubungan kerabat atau orang miskin yang sangat fakir jadi apakah memberi makan pada hari terjadi kelaparan itu tuh diutamakan ayat 15-16 dulu jadi jangan sampai kita ngasih makan ke orang tapi anak yatim yang punya kerabat aja kita enggak ngurus gitu atau orang miskin yang sangat fakir jadi yang diutamakan itu orang yang pada saat orang kelaparan semua dipilih orang yang miskin yang sangat fakir yang tadi mungkin Mbak Devi tambahannya tuh yang rumahnya tuh beralaskan tanah gitu mungkin minta apa namanya masukan atau insight-nya soal dari kata-kata yang di ayat 15-16 hubungannya dengan ayat 14 ini Pak Andi ya ya Pak Andi itu sebuah insight juga tuh saya belum mendalami sampai ke sana tapi yang dari penuturan Ustaz No Man sih Boma Adrol Kamal Akobah jadi yang empat ayat ini empat ayat selanjutnya jadi ayat 13 14 15 16 itu menjelaskan Akobah tapi kalau misalkan perunutannya apakah ini sebenarnya satu kesatuan jadi orang miskin dulu terus anak yatim terus terjadi kelaparan baru melupakan perjebakan nah ini ini saya masih kurang paham ya saya jujur aja saya bukan alih tafsir nanti takutnya salah boleh kalau yang lain ada yang mau yang punya insight lain Pak Heru Bangga Pak Heru mau menambahkan Pak Heru cek cek kalau ya kalau dari dokter Andi sendiri gimana kalau apakah mungkin sudah pernah mengkaji lebih dalam dari 14 15 16 ini atau kita sama-sama kalau saya belum secara khusus belum sih yang 14 15 16 ini secara khusus belum saya juga belum cuman tadi kan dijelasin Pak itu pas jelasin tentang jadi apakah jalan yang mendaki dan sukar itu terus yang satu melepaskan perbudakan atau kalau sekarang kan gak ada perbudakan orang yang sedang dalam kesulitan berat contohnya yang dililit hutang gitu kan itu kan ada kata kerjanya melepaskan perbudakan atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan kan itu kata kerjanya ada jadi yang satu melepaskan perbudakan yang kedua memberi makan tapi ayat yang 15 16 itu gak ada kata kerjanya saya maksudnya tadi tapi dijelasin kan ada anak yatim itu harus ada yang ngurus gitu tapi apakah saya takutnya mungkin ada yang pernah baca apakah yang anak yatim yang ada hubungan kerabat itu tuh masih mengacu ke ayat 14 nya memberi makan pada hari terjadi kelaparan kan itu belum ada objeknya memberi makan pada hari dimana terjadi resesi nah siapa aja yang harus diprioritaskan diberi makan itu nah anak yatim yang ada hubungan kerabat atau orang miskin yang sangat fakir karena kadang-kadang di ceramah yang lain kan Ustaz sering ngingetin kadang-kadang kita ke saudara sendiri tuh susah banget ngasih tapi ke anak orang miskin ke apa namanya ke donasi-donasi yang lain yang kita gak kenal itu kita gampang keluar tapi karena saudara kita yang kita gak terlalu suka ketika dia butuh kita gak ngasih nah itu tuh prioritasnya tuh ada harus ditata ulang maksudnya kata Ustaz karena walaupun kita gak suka sama si keluarga kita itu dia tuh punya hak atas kita karena ada hubungan rahimnya itu nah itu juga maksudnya apakah disini tuh maksudnya itu karena kan yang ayat 15-16 nya tuh gak ada kata apa kata kerjanya cuman ada objek sementara ayat 13-14 tuh ada kata kerjanya melepaskan memberi makan nah maksudnya tuh mungkin Mbak Devi nya pernah baca kan tadi saya kan kalau denger cuman Ustaz Noman aja kalau yang dari Ibnu Kasir yang lain mungkin ada tambahan gitu maksudnya gitu saya sendiri belum tahu ini sebenarnya bukan tugas mungkin dari teman-teman yang lain ya kalau ada dari sekarang ini ada 20 dari kita yang sedang menyimak Al-Balat kalau ada dari teman-teman yang 20 sudah pernah menggaji lebih dalam khususnya 14-15-16 silahkan terus kalau saya poinnya sih setuju artinya jangan sampai kita di luar kelihatan apa namanya mungkin bermawan atau apa padahal keluarga sendiri juga butuh gitu ya Pak benar itu poinnya disitu setuju tapi kalau poin yang terkait khusus ayat 14-15-16 ini sebenarnya tugasnya teknifah untuk mencatat jadi masuk ke story morning untuk apa pertanyaan-pertanyaan selama 30 hari ini ya yang mungkin sudah terjawab parsial mungkin belum terjawab secara utuh mungkin malah belum terjawab sama sekali butuh research lebih dalam gitu kan itu menarik jadi khusus nanti bisa dibuat sesi khusus story morning untuk mengkaji pertanyaan-pertanyaan yang diajukan selama sharing subuh Ramadan yang belum apa terselesaikan atau belum solusinya belum belum ada gitu ya kalau kalau saya tertarik ini ya terakhir saya ketemu Mbak Devi waktu Ustadz Noqman terakhir kesini ya yang sebelum pandemi yang kita punya grand design untuk 2020 gitu kan terus wah ini Indonesia dipilih untuk jadi Kawah Chandra di mukanya apa namanya Bajina Army ya jadi kita punya ingin punya Ustadz KW1 versi Indonesia gitu lah atau KW1 versi Asia Pasifik mungkin ya karena kita dipilih yang akan digembleng sama Ustadz juga bukan hanya dari Indonesia tapi dari Malaysia dan seterusnya dan sekitarnya dan tadi Mbak Devi bicara soal Barokah nah ini Alhamdulillah ini Barokah luar biasa untuk komunitas ketika paling tidak dulu Mas Taufik itu memberi nama Voice of Bayina jadi akhirnya kita punya VOB terus Barokah berikutnya adalah VOB ini berkembang jadi ada VOB podcast kan yang dikawal oleh Mas Randy terus Masya Allah hari ini pagi ini tadi kan Mbak Devi bicara soal Israel dan seterusnya terus bisa terus katanya tiga minggu terakhir terngiang-ngiang terus Surah Al-Balat kan jadi ini ada hubungannya dengan Israel terus nah ini kok bisa Masya Allah bisa pas gitu VOB podcast hari ini pagi ini melounce podcast yang berjudul Palestina di hati kita ini salah satu produk dari VOB podcast lalu pada saat yang sama hari ini juga tim komunitas NAK Indonesia yang khusus menangani quote dan desain juga mengeluarkan quote yang apa yang punyanya ini you don't have to be a Muslim to care about Palestine you just have to be human tidak perlu menjadi seorang Muslim untuk peduli terhadap apa-apa yang terjadi di Palestina tapi Anda hanya perlu untuk menjadi seorang manusia untuk peduli dengan hal itu jadi ini barokah yang luar biasa yang apa namanya saya jadi teringat pada saat itu saya minta Mas Mas Taufik untuk ngasih nama sekalian latihan untuk ngasih nama calon bayi yang waktu itu belum punya ya masih ada masih sekian bulan akan lahir gitu jadi sebelum lahirnya bayinya Mas Taufik yang pertama Mas Taufik sudah punya pengalaman ngasih nama ini voice of bayina terus yang menarik juga menurut saya di Al-Balad itu yang dibahas Ustadz sangat sangat detail itu terkait kosam ini ya kosam sama jawab kosam itu kan jadi kenapa la uksimu bihadil balad kenapa enggak seperti wal asri tadi Mbak Mbak Devi juga menyinggung tentang sumpah Allah yang lain gitu kan kalau wal asri pakai wa gitu demi waktu gitu tapi kenapa ini bukan wah wal balad ini kenapa harus ada penegasan uksimunya gitu sebagai kosam sebagai sumpah Allah gitu pakai la lagi enggak gitu jadi kayak kayak apa menegasikan atau menafikan apa yang diyakini oleh orang-orang kafir kores gitu kan dan seterusnya ini kalau dibahas juga panjang mungkin yang akan saya tambahkan sharing sedikit juga terkait ini luar biasa yang menurut saya majlb gitu ya yang ayat 17 sama ayat 20 ayat 17 itu Ustadz membahas atau teman membahas tentang the entire institution of haj boils down into two things jadi kalau kita lihat ibadah haji itu ada dua hal penting dari ibadah itu yang pertama adalah ibadah haji itu dengan ritual-ritualnya seperti itu membuat kita menjadi orang yang sabar gitu kan terus yang kedua adalah bahwa ibadah haji itu juga membuat kita menjadi lebih sayang kepada manusia yang lain bukan hanya ngurusi diri kita sendiri gitu jadi itu poinnya yang itu relates dengan ayat ke-17 watawa sobir sabri sabar kan patience sama watawa sobir marhamah kasih sayang kepada orang lain dan dua hal itu sober dan marhamah adalah yang Allah berikan kepada rasulullah sallallahu salam rasulullah orangnya sabar sangat sabar sangat-sangat sabar gitu dan rasulullah sangat sayang kepada orang lain itu yang di ayat 17 nah yang ayat 20 ini mantap sekali ini apa namanya penjelasan dari ustad kalau misalnya dibikin quiz tadi Mbak Devi bikin quiz A atau B kata-kata ini nobody sees us tidak ada seorang pun yang melihat kita kalimat itu adalah menunjukkan sesuatu yang membuat dalam suasana happy atau dalam suasana sedih jawabannya happy atau sad nobody sees us tidak ada seorang pun yang melihat kita nah ini yang menarik nih jawabannya bisa dua tergantung kapan gitu kan jadi pada saat orang kafir itu semena-mena terhadap rasulullah sallallahu salam dan mereka mereka ya berbuat seperti itu terhadap anak yatim orang miskin dan sebagainya yang tadi 14-15-16 16-16 itu mereka terbuat seakan-akan tidak ada seorang yang melihat mereka atau dengan kata lain tidak ada konsekuensi atas apa yang mereka lakukan jadi di saat yang itu nobody sees us gitu nobody sees us dalam arti itu happy gak ada yang melihat kita gitu kan gak ada yang akan menghukum kita gak akan ada konsekuensi atas perbuatan kita gitu kan tapi nah ini dia mustat nungman bilang you got what you wanted gitu yang kamu inginkan kejadian gitu gak ada seorang pun yang melihat kamu yaitu di R20 ketika mereka masuk ke api neraka yang menyala-nyala gitu terus di neraka kan ada lead over it gitu kan ada tutupnya gitu jadi disitu gak ada yang care lagi sama mereka gak ada lagi yang mau melihat mereka untuk menolong mereka jadi nobody sees us jadi sesuatu yang kebalikannya gitu jadi apa yang tadinya awalnya mereka seneng-seneng di dunia mereka menganai Rasulullah selalui salam yee nobody sees us gitu kan tapi akhirnya mereka ujung-ujungnya adalah nobody sees us gitu nobody sees us gitu mereka dalam keadaan tersiksa dan tidak mereka kok menyayangkan kok gak ada yang mau melihat kita untuk menolong kita nah ini luar biasa menurut saya satu kata yang menurut saya mak cilip you got you got what you wanted gitu orang-orang kafir itu mendapatkan apa yang mereka inginkan mereka tidak terlihat gitu tidak ada yang melihat mereka itu saja sedikit sharing juga dari saya yang menurut saya luar biasa dari ayat ini silahkan Mbak Devi atau TNiva terima kasih Pak Heru ini tidak ada dari Mbak Siti waktu saya baca terjemahan ayat surat ini sebelum diulas yang begitu detail sekali oleh Mbak Devi di sini mesin yang saya tangkap keimanan itu hanya bisa diperoleh hanya dengan jalan yang mendaki jadi saya menangkap kalau kita belum berjuang untuk orang-orang sekitar atau yang sangat butuh bantuan belum dikategorikan punya keimanan yang baik intinya apakah orang beriman itu tidak boleh hanya memikirkan diri sendiri dan harus peduli masyarakat yang disebut jalan yang pasti mendaki dan manusia sebenarnya tidak suka jalan yang susah atau mendaki terjal bagaimana Mbak Devi iya memang Allah itu selalu kita tidak boleh cuma ibadah kalau yang tangkap hampir di berbagai surah itu pasti kita disuruh zakat juga zakat itu kan esensinya kita peduli terhadap sosial jadi memang kalau saya analogikan itu zakat itu seperti biji apel kita kalau dapat apel bijinya dimakan gak boleh itu racun soalnya itu ada yang dia bisa bikin racun ketubuh sama halnya kita kalau dapat rejeki ada sebagian kecil yang harus kita infakkan kalau gak itu bakal jadi racun terhadap harta kita jadi analoginya sama kayak apa menariknya itu disitu Islam itu selalu hasbunah Allah selain kepada Allah hubungan kepada Allah juga hubungan kepada manusia dan Allah itu ada di orang miskin di doanya orang miskin lebih dekat kepada orang miskin dan orang yang sakit jadi kita memang harus menjalin hubungan ke manusia juga terus mungkin memang ini mendaki tapi di surat al-balad ini disebutkan bahwa jadi keadaan apapun yang kamu pilih kamu pasti akan susah payah istilahnya ada yang malam bergadang karena banyak Quran itikaf tapi ada juga sebenarnya yang hura-hura dugem itu itu bergadang juga saya pernah dengar mereka itu paginya keleyeng-keleyeng terus pas ditanya pegang-pegel tangan saya goyang-goyang mulu karena semalaman sebenarnya kan mereka dalam kesusah payahan juga kan jadi apapun jalan yang kita pilih itu sebenarnya dua-duanya itu memang memang akan meletihkan terus mungkin menyambung ke yang tadi yang dokter Andri saya di Ibnu Kasir saya tidak menemukan yang misalkan satu kesatuan semua ini ayat 16 dulu ayat 15 dulu saya tidak menemukan hal itu tapi yang saya temukan adalah memang terpisah satu-satu tapi yang ditekankan ada riwayat dari Atirmizi dan Anasai bahwa sodakoh kepada orang miskin itu mendapatkan pahala sodakoh saja tapi sodakoh kepada kerabat itu mendapatkan dua pahala yaitu pahala sodakoh dan silaturahim jadi memang ada pendekanan ke kerabat memang kalau di ayat ini saya tidak menemukan bahwa ini itu harus satu kesatuan misalkan tadi miskin yang beralasan tanah atau terus ada hubungan kerabat juga atau dia yatim terus pada saat ketidik laparan atau dia terlihat hutang tidak ada prioritasnya disini tapi memang kalau ke kerabat itu pahalanya dua nah kemudian mungkin saya penjelasan lagi yang awam miskinan gamat robah jadi orang miskin yang rumahnya beralasan tanah atau dia gak punya rumah jadi homeless itu harus didahulukan dibanding orang miskin yang lain karena kan kita analoginya saya dulu kalau ngeliat orang miskin kan bingung patokannya apa gitu miskin disini Al-Quran itu menyebutkan patokannya itu jadi matrobah tanah jadi alasnya tanah atau dia gak punya rumah itu sedangkan orang kafir disini kesalahan mereka adalah menganyai Rasulullah kemudian mereka itu menghambur-hamburkan menyebutkan uang untuk sedekah menghambur-hamburkan uang sedekah tapi untuk niatnya untuk kedudukan sedangkan Allah itu menyebutkan bahwa uang-uang yang mereka dapatkan sebenarnya kan susah payah mengumpulin uang itu mereka berdagangan susah payah tapi mereka menghambur-hamburkan begitu saja hanya untuk memperoleh dunia kedudukan dunia padahal sebenarnya kalau diniatkan karena Allah itu sangat bermanfaat nanti di akhirat dan seharusnya uang yang mereka menghambur-hamburkan itu bukan untuk kedudukan tapi niatnya untuk melepaskan perbudakan terus memberi makan saat kelaparan terus anak yatim dan orang miskin yang sangat fakir jadi istilahnya Pak Kemal Ustaz Nuzul bilang kita itu kalau beriman harus jujur apakah ibadah kita sudah jujur jujur kepada siapa bukan hanya kepada manusia tapi kepada Allah benarkah kita bersedekah untuk Allah atau hanya untuk memperoleh kedudukan itu kita harus lebih hati-hati itu teh baik terima kasih banyak Mbak Devi atas sharingnya teman-teman masih ada lagi yang mau bertanya mau sharing gimana nih dari Mas Adit Mas Adit Mas Andi ya ya maksud saya saya sih lihatnya maksudnya gini ini kan yang tadi yang saya tanya itu maksudnya gini kan kata-katanya tuh tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu nah terus ayat 13 nya melepaskan perbudakan yang satu itu gitu jadi satunya itu yang disebut susah itu karena kan budak itu mahal terus kalau dilebebaskan itu mahal juga atau misalnya kita membantu orang yang kesulitan itu kan kita tuh melepas harta kita jadi itu yang susah itu mendaki dan sukar itu melepaskan perbudakan atau orang yang sedang dalam kesulitan nah yang kedua itu atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan tapi kan disitu nggak disebutkan apa namanya siapa yang dikasih makan itu pokoknya kalau kasih makan lagi kondisinya tidak resesi itu dibandingkan kasih makan pada saat kondisi resesi orang pada kesulitan kayak zaman sekarang lah orang pada covid pada susah kehilangan pekerjaan nah kita kasih makan pada saat ini tuh lebih mulia gitu lebih sulit dibandingkan waktu dulu kita juga lagi susah kita ngasih makan ke orang yang nggak kelaparan gitu tapi nggak disebutin objeknya nah yang ayat 15 itu tuh apakah itu menjelaskan objeknya jadi yang nomor satu melepas perbudakan udah selesai itu satu melepaskan perbudakan yang kedua memberi makan pada hari terjadi kelaparan nah yang harus diutamakan yang dikasih makan itu sebelum orang-orang yang lain itu adalah yang pertama anak yatim yang ada hubungan kerabat karena yang ayat 15 itu nggak ada kata kerjanya cuman objek aja gitu cuman kata benda aja anak yatim yatiman makroba tuh anak yatim yang ada hubungan kerabat atau orang miskin yang sangat fakir nah saya tuh kesannya itu tuh menjelaskan yang memberi makan pada hari terjadi kelaparan itu adalah yang diutamakannya sebelum yang lain itu kalau kalian punya saudara yatim yang kelaparan nah itu diutamakan kalau nggak punya atau orang miskin itu yang bener-bener miskin yang nggak punya rumah atau yang rumahnya beralaskan tanah maksudnya gitu karena kata-katanya tuh ayat 15-16 tuh kayak yang nyambung sama ayat 14 kayak menjelaskan ayat 14-nya gitu Mbak Devi maksudnya saya tuh nanya beneran maksudnya bukan ngetes atau saya pernah baca memang nanya apakah itu karena kata-katanya tuh kayak gitu yang ini yang apa namanya yang saya lihat di terjemahan itu yang 15 itu sama 16 itu seperti menjelaskan memberi makan itu siapa sih yang harus kita kasih makan pada hari terjadi kelaparan itu yang diutamakan tuh sebelum orang miskin yang yang lain tapi yang miskin bener-bener miskin atau malah kalau punya saudara miskin anak yatim yang miskin itu yang diutamakan dikasih makan gitu ya itu gitu maksudnya saya ngeliat cuman ngeliat ininya terus satu lagi menambahin yang pertanyaan yang tadi mau ngasih komentar yang pertanyaannya Mbak Siti ya itu tuh yang yang saya satu hal yang saya terkesan dari yang saya dapat dari ceramahnya Ustadz Noman itu salah satunya tuh bahwa dalam Islam itu tuh agama yang gak sekedar ngurusin ritual gitu malah yang pada saat di Mekah itu yang jadi Rasul Rasulullah SAW gak disukai itu bukan hanya karena la ilaha illallahnya aja karena si la ilaha illallahnya itu merusak perekonomian gitu dengan membersihkan berhala segala macamnya itu merusak perekonomian satu tuh hubungannya bukan masalah kalau gak ada masalah ekonomi sih gak ada masalah sebenarnya satu itu tapi banyak surat-surat Quran itu yang sama sekali gak membahas tentang spiritualitas gitu tapi mengkritisi ketidakadilan yang terjadi di masyarakat itu tuh bener-bener itu tuh membuka wawasan saya gitu Islam tuh agamanya tuh kayak misalnya ketika surat Al-Ma'un misalnya apakah kamu tahu yang mendustakan agama itu itu tuh orang yang gak ngurus anak yatim menghardik anak yatim gak ngurus agama ituin orang miskin itu tuh gak dibahas sama sekali tentang orang yang gak sholat atau orang yang gak zakat atau orang yang gak ngurus anak yang menyakitin anak yatim orang miskin itu tuh yang mendustakan agama itu kayak gitu nah jadi seolah-olah tuh Islam itu tuh bikin mengkritisi ketidakadilan yang terjadi pada saat zaman Qurais gitu gak sekedar masalah kamu nyembahnya mustinya satu kalau terserah lah kamu mau apa mau berbuat sewenang-wenang sama orang miskin orang gitu yang penting kita nyembahnya lah ilaha iloh aja tapi itu tuh yang menyebabkan tidak populer di kalangan orang-orang kaya terutama karena mengkritisi ketidakadilan yang mereka lakukan atau misalnya almutafifin gitu itu kan gak ada hubungan tiba-tiba aja gak boleh curang dalam berdagang itu tuh kan sesuatu hal yang sepertinya tidak ada hubungan sama sholat zakat dan sebagainya gitu jadi kalau kalau kita keimanan dalam Islam itu yang saya tangkep yang saya yang gak pernah saya dapet dari ustadz yang lain tuh kalau dalam Islam itu kayak hal yang tidak adil itu tuh udah tuh bertentangan sama fitrah manusia makanya ajarannya tuh selalu sama dari zaman Nabi manapun itu tuh selalu sama yang aturan-aturan yang non istilahnya syariatnya tuh yang berhubungan ketidakadilan kita harus bantu orang miskin harus bantu anak yatim dan sebagainya itu tuh satu hal yang universal yang memang sesuai sama fitrah manusia jadi kalau kalau kita cuman ngurusin diri sendiri ya kalau yang pernyaan Mbak Siti kan kalau kita cuman ngurusin diri sendiri aja itu tuh itu tuh malah bertentangan sama pesan universal dari Islamnya sendiri ketika di satu surat tuh sama sekali gak bahas tentang spiritualitas malah mengkritisi orang sholat yang celakalah orang sholat yang tidak mau ngurus anak yatim tidak mau ngurus orang miskin gitu mungkin itu terus tadi satu lagi tambahan saya baru inget ada yang pernah ngingetin saya tuh mentor saya waktu kuliah dulu tuh kalau yang sebagian tadi kan Mbak Devi bilang sebagian harta yang Allah berikan kepada kita tuh kita apa namanya sedekahkan gitu apa kita infakan di jalan Allah tapi ada juga ngeliatnya tuh bahwa yang ketika menafsirkan surat Al-Baqarah yang awal tuh dan dari sebagian rezeki kami itu tuh bukan sebagian rezeki kita gitu jadi seolah-olah kita punya 100% rezeki 2,5% kita kasih di jalan Allah tapi sebagian rezeki itu dari jadi rezeki yang Allah kasih ke kita tuh sebagian rezeki Allah tuh dikasih ke kita nah kita tuh menafkakan dari situ gitu jadi tidak ada batasan cuman sebagian kecil aja rezeki yang kita menafkakan tapi maksudnya sebagian ada yang penafsiran gitu saya juga gak pernah tapi itu ketika bahas itu saya ingat bahwa oh ternyata tuh bukan kita tuh punya 100% ya sebagian kecil aja tolong dinafkakan itu tuh maksudnya yang kamu kasih dikasih ke kamu itu tuh cuman sebagian rezeki dari rezeki Allah gitu nah itu tuh kamu nafkakan untuk jangan cuman buat kamu aja tapi buat yang lain gitu mungkin itu tambahannya baik terima kasih sepertinya tadi Pak Hiru juga mau menambahkan ya Pak oh iya dikit aja terkait ini yang menarik itu yang pernah Ustaz Toman bicarakan juga terus mungkin teman-teman sudah pernah denger Profesor Raymond Ferrin yang bule gitu yang pakar kesusahsaraan Arab yang pas ngajar di dia kan ngajarnya di Temur Tengah terus mahasiswa-mahasiswanya kan gila ini apa-apaan ini bule yang ngajarin kita puisi Arab gitu kan terus Profesor Raymond Ferrin kan nyantai aja tenang aja bro di Amerika aja orang Arab jadi dosen bahasa Inggris kok gitu kan jadi beliau ini termasuk yang salah satu yang saya belajar dari beliau dan juga Ustaz Toman tentunya ya tentang lima akhir yang ada hubungannya dengan pergantian topik gitu jadi di Quran itu ketika kita baca misalnya akhirnya Khalidin Muminin Sobirin dan terusnya akhirnya In terus habis itu ada ayat yang akhirannya beda itu luar biasa yang Quran itu menunjukkan bahwa topiknya beda gitu jadi kita ketika jadi saya teringat itu ketika kita bicara soal 14, 15, 16 terus melihat fakta juga bahwa mulai ayat ke-11 itu kan akhirannya adalah kata yang berakhiran fathah dengan takmar butoh di sebelah itu ada alif fathah terus berakhiran takmar butoh terus di 12 terus sampai 20 itu semuanya sampai 20 alaihim narun muqsodah itu akhirannya adalah kata yang diakhiri fathah dan takmar butoh jadi kalau dari sudut pandang apa 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 namanya semuanya itu berarti berkaitan karena satu topik ini juga Mbak Tara Abirama Suwondo ini juga berpendapat menurut saya kalau kita bicara kalimat ayat 14, 15, 16 itu merupakan satu kesatuan jadi bahkan 11 sampai 20 jadi topiknya topiknya menurut sudut pandang rima akhir ayat Al-Quran itu kan itu masih satu topik terus jalan yang di ayat 11 itu kan jalan yang sedikit mendaki itu pasti kita akan melalui contohnya pagi ini pagi-pagi jauh sebelum kita memulai zoom Mbak Nifah wah ternyata ada something happen gimana ini terus Mbak Siti juga nanya ini masih disini gak ini linknya itu contoh aja jalan yang sedikit mendaki itu mungkin sedikit belum terlalu mendaki mendaki amat tapi sedikit jadi itu pasti terjadi jadi langsung faktanya Allah kasih contoh pagi ini juga itu sedikit aja contoh terus terkait pertanyaan Mbak Siti saya teringat ayat yang saya hafal sejak dulu inas sholat tanha anil fahsya iwal mungkar bahkan sholat itu seharusnya mencegah perbuatan keji dan mungkar jadi kita bisa refleksi diri sholat kita sudah bener apa enggak itu salah satu salah satu indikatornya adalah itu ayat Al-Quran itu inas sholat tanha anil fahsya iwal mungkar apakah sholat kita bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar terus terakhir adalah yang terkait apa yang dokter Andi sampaikan barusan itu kan ustaz juga jelaskan di awal-awal Al-Baqarah kan alif lamim dan seterusnya akan ada ayat jadi dari apa yang kami rezekikan kepada mereka mereka menginfakannya jadi yang yang ditegaskan oleh Ustaz Tumar adalah itu bukan rezeki kita loh itu rezeki yang dititipkan pada kita maka infakanlah jadi maksudnya Ustaz Tumar adalah kita menginfakkan bukan harta kita tapi kita menginfakkan harta yang Allah titipkan pada kita itu aja teh sedikit tambahannya baik terima kasih Pak Heru Mbak Devi tes masih ada masih Alhamdulillah Mbak Devi Alhamdulillah sharingnya sudah selesai dan disini sudah tidak teman-teman sudah tidak ada yang bertanya lagi ini Mbak Siti share link mengulas bukan antara ayat oke siap Mbak Siti terima kasih banyak sebelum sharing subuh pagi ini dan ini hari ke-30 akhirnya tandanya Ramadan sudah akan meninggalkan kita apakah dari Mbak Devi ada kata-kata motivasi kata-kata inspirasi buat kita semua Mbak sebelum kita tutup sharing subuh pagi ini mungkin berkenaan dengan surat ini juga lepas dari Ramadan ini jangan lupa untuk menjalankan ketunjuk Allah yang empat ini pagi yang belum zakat yang sedekah mumpung hari terakhir dimaksimalkan sedekahnya dan lepas dari Ramadan kita fokusnya ibadah jadi lepas dari sini jangan lupa untuk silaturahimnya kalau nggak bisa datang langsung ya virtual kemudian jangan lupa untuk share rezekinya ke yang lain juga banyak sendekah terbaiki hubungan kita dengan menikah yang lain dan yang terpenting Allah itu selalu mengingatkan kita itu harus bareng-bareng jadi kalau misalkan ada clash biasanya organisasi Islam itu selalu ada clash entah kenapa nah jadi kita harus bareng-bareng berjamaah melakukan kebaikan melakukan petunjuk Allah yang pertama yang empat ini karena itu sepertinya satu-satunya jalan supaya kita tetap istiqomah karena ada yang mengingatkan karena sejatinya kalau kita hanya sendiri itu ibaratnya mangsa yang sangat empuk untuk diterkam oleh para syaitan sedangkan kalau kita berjamaah insya Allah lebih kokoh saling mengingatkan mungkin pesan saya terakhir itu sih kedepannya yuk sama-sama berjuang di jalan Allah melaksanakan setiap perintahnya karena bukan cuma ibadah bukan cuma ibadah tapi juga ada perintah-perintah terkait hubungan kemanusiaan dan itu karena sulit mendaki lebih sukar kita harus sama-sama itu sih teh itu saja dari saya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Manak Indonesia ini adalah hari ke-30 tandanya sering subuhnya itu kita sudah selesai tapi teman-teman jangan sedih jangan berkecil hati kita masih tetap bisa kita masih ada satu kegiatan dan mungkin ada beberapa kegiatan lain salah satunya itu story morning jadi walaupun kita gak bisa sering subuh Ramadan tapi kita ada program story morning sama saja dengan kajian seperti ini hanya beda nama yang sekarang kan sering subuh Ramadan yang nanti pada lebaran itu story morning jadi teman-teman kita masih tetap berada di grup telegram itu kita masih tetap bisa belajar bareng ayo kita bareng-bareng selangkah demi selangkah sedikit demi sedikit memperbaiki diri menjadi diri yang lebih baik jangan sampai oh iya seperti yang tadi Mbak Devi sampaikan kalau kita rame-rame itu kan kita saling menguatkan ya benar kita dengan cara berkomunitas itu kita saling mengingatkan saling menguatkan karena saling sharing jadi kita itu saling termotivasi yang tadinya malas ternyata teman-temannya pada sharing akhirnya pengen ikut pengen tahu ada apa sih di kegiatan ini jadi kita jadi kebawa jadi keseret-seret kalau bahasa aku itu keseret-seret dalam hal kebaikan ayolah aku mah siap aja menyeret-seret teman-teman gitu kan menyeret-seret dalam hal kebaikan mungkin ya karena yang saya bisa adalah menyeret-seret gitu kan teman-teman disini makanya saya seret-seret teman-teman gitu nah teman-teman sukanya sharing bisa sharing ayolah sharing kita sudah memiliki kualitas bakat masing-masing sesuai dengan syakilahnya aku sukanya nyaret-nyaret ngumpur-ngumpurin saya ngumpur-ngumpurin teman-teman teman-teman Mbak Niva aku bisanya sharing surat ini aja atau tentang pengalaman yang pernah saya alami silahkan ada yang Niva mau yang lain silahkan gitu ya pokoknya ayolah kita sharing kita bareng-bareng menguatkan menginspirasi mengingatkan melangkah ke yang lebih baik bareng-bareng karena bareng-bareng enak banget gitu kan nah itu aja dari saya mungkin dari Pak Heru karena story morning ada story morning sharing suguh Ramadan ini ada kegiatan dari Indonesia mungkin ini ada hari terakhir mungkin dari Pak Heru ada sepatah dua kata yang mau disampaikan buat teman-teman semuanya khususnya untuk para narasumber teman-teman yang udah sharing maupun para peserta yang sudah join di sharing subuh Ramadan Pak Heru saya sangat bersyukur sekali gitu karena kita sekarang berada di situasi pandemi kita berada di situasi dimana harus bagi jarak pakai masker gitu kan nah tapi dengan adanya sharing subuh Ramadan ini ada satu kegiatan komunitas yang online tapi rasanya adalah rasa offline gitu jadi ini menurut saya luar biasa dan juga teman-teman yang sudah sharing itu juga luar biasa semua terus tidak menutup kemungkinan juga teman-teman yang ikut selama 30 hari ini Alhamdulillah tetap rame gitu dan yang tidak bisa ikut karena harus menyiapkan berangkat ke WFO misalnya itu juga saya lihat di Youtube juga cukup semara juga Alhamdulillah 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 belum lagi yang di telegram itu juga luar biasa maka sangat penting untuk kita teruskan dan juga saya mendapatkan feedback beberapa dari teman-teman juga yang sangat mendapatkan manfaat dari program ini maka memang kita harus teruskan dengan story morning terus nanti ada perkembangannya juga dari itu apakah hanya Al-Quran saja atau juga kita memahami bahasanya artinya kita belajar bahasa Arab Al-Quran itu juga bisa dijadikan alternatif untuk program pasca Ramadan Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya terus memberikan keistikuman kepada kita kita juga yakin pasti akan ada jalan yang mendaki di depan sana mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk mendakinya mudah-mudahan kita juga sukses untuk mendaki dan berakhir juga seperti yang disebutkan di Al-Balat ini sebagai ashabul yamin dan kita juga ditetapkan Allah sebagai golongan orang-orang yang sabar dan merhamah jadi itu aja Teh dan jajak untuk teman-teman semuanya Teh Nifah terutama terima kasih banyak sama-sama Pak Heru terima kasih juga pada Pak Heru dan teman-teman semuanya buat para Narsum yang sudah sharing selama 30 hari Masya Allah ini luar biasa banget masih saya sedih Pak ternyata udahan masih saya sedih mau nambah dikit boleh banget Pak enggak ini saya tadi kan takutnya ini saya itu masih ini ada ilmu yang praktis yang baru dapat akhir-akhir Ramadan ini buat saya takutnya ini kan pertemuan terakhir enggak sempat share ini bisa saya belum pelajari secara khusus tapi mungkin bisa bantu itu saya tertarik kan 10 hari terakhir itu kita sering begadang kan ya kadang-kadang siangnya capek malamnya harus begadang itu kan kadang-kadang berat ya maksudnya ngantuk pengen tidur dulu atau gimana gitu nah itu tuh terus ada hadis yang menarik tentang Rasul bilang ketika Rasul bilang ke apa namanya ke bila hari ini bisa sholati ya bila istirahatkan aku dengan sholat gitu nah itu tuh sampai dulu tuh belum terlalu ngerti maksudnya gimana sholat bisa istirahat karena kalau kita lagi capek banget sholat aja cepat-cepat gitu suratnya pendek-pendek kalau udah ngantuk banget kan gitu terus ada hubungannya dengan yang saya lagi belajar tentang tidur tentang pola tidur tuh gimana aja dalam sains gitu ya ternyata tuh kan kalau kita ngantuk itu kadang-kadang kita udah cukup tidur tapi masih ngantuk ya terus atau memang kita kurang tidur terus kepalanya kan kalau berat kalau kurang tidur tuh ya terus kadang-kadang mau 10 malam terakhir itu beratnya di situ jadi kadang-kadang aduh maksain sampai sakit kepala pagi-paginya gitu ternyata tuh dan juga Rasul itu pernah ada yang perbanyaklah sesungguhnya waktu paling dekat dari seseorang dengan Allah itu adalah pada saat sujud maka perbanyaklah doa di saat itu gitu kan nah terus dalam hubungannya dengan istirahatkanlah aku dengan sholat jadi sholatku tuh istirahat aku tuh sholat kata Rasul tuh nah itu saya beberapa kali coba beberapa beberapa hari terakhir itu dan buat saya sih itu lumayan membantu ya kalau kita ngantuk banget tuh yang salah satu yang bisa dilakukan tuh kita sholat gitu ya terus kita pas sholat terakhirnya itu pas sujud terakhirnya itu kita berdoa yang lama gitu semua semua apa namanya semua doa yang kita hafal tuh doa almat surat semua dibaca pas lagi sujudnya itu nah itu tuh kalau dari segi sains tuh pada saat sujud itu satu-satunya posisi dimana kepala kita tuh lebih rendah dari jantung posisi yang lain yang lain tuh yang fisiologis gitu ya kalau kita lagi ngapain apapun tuh lagi tidur lagi apa lagi aktivitas gak ada posisi dimana kepala kita tuh lebih rendah dari jantung nah ternyata dari sainsnya sendiri dari penjelasan tuh kalau kita dalam posisi sujud itu tuh aliran darah ke otak tuh meningkat terus juga rinyut jantung menurun pernafasan menurun jadi kalau kita lama sekali sujudnya kan rasul tuh sampai sujud tuh gak kayak gak bangun-bangun gitu karena pada saat menerima wahyu sholat tahajud gitu ternyata kalau misalnya dipraktekan kita misalnya 5 menit 10 menit atau berapa menit lah kita sembari sujud gitu setelah selesai sholatnya tuh lumayan berkurang gitu ngantuknya sakit kepalanya lelahnya gitu nah terus saya cuman saya belum share ke yang lain itu baru ke istri saya aja terus coba mungkin kalau mau coba saya juga pengen dapet feedbacknya kalau lagi ngantuk nih misalnya sholat tahajud mau bangun ngantuk banget coba pemanasan sholat dua rokaat gitu terus sholat sujudnya yang lama gitu pada saat itu tuh kita kayak 5 menit itu tuh aliran darah tuh ke otak tuh banyak sekali nah saya udah berapa kali tuh berapa hari terakhir ketika itikov itu kalau ngantuk tuh gitu pas lumayan tuh kebantu tuh nah takutnya saya hari terakhir gak sempet share jadi saya share memang gak dicoba moga-moga mungkin istirahatnya rasul kalau rasul sholat sendiri kan sujudnya tuh lama gitu nah mungkin itu yang maksudnya ketika ketika selesai sholat kok jadi lebih seger karena istirahatnya tuh sholatnya mungkin itu itu aja sih sebenarnya apa namanya apa namanya tambahannya tambahannya moga-moga bisa dipraktekin ya mungkin itu berlaku buat saya gak tau buat yang lain kali aja membantu kalau yang sering ngantuk-ngantuk ketika apa mau kajut ketika mau ngapain gitu ya mungkin gitu Mbak Nika terima kasih banyak Mas Andi mau saya praktekkan betul-betulnya memang ini lagi agak pusing misalnya saya praktekkan sekarang baik terima kasih banyak Mas Andi Pak Heru Mbak Devi makasih sekali lagi Mbak Devi besok sudah lebaran semoga Allah menerima amal ibadah kita semua ya teman-teman semuanya amin mohon maaf sebesar-besarnya dari saya selaku admin moderatorin sering subuh selama 30 hari ini bila ada salah kekurangan tolong dimaafkan ya teman-teman semuanya hanya itu saja dari saya dan Pak Heru sudah mengasih kata penutup dan insya Allah nanti Pak Heru jangan lupa ngasih penutup di grup telegram juga ya Pak ya semoga kita semua diberi kesehatan diberi umur panjang sehingga kita bisa berkumpul lagi di program selanjutnya yaitu Story Morning insya Allah akan kami segera launchingkan ya jangan lupa follow Instagram anak Indonesia itu saja dari kami maka sering subuh terakhir di bulan Ramadan kami cukupkan sampai hari ini dan bila ada salah keseluruhan sekali lagi mohon dimaafkan kalau ada masukan dari teman-teman buat untuk kita untuk panitia silakan disampaikan di grup telegram karena masukan di teman-teman itu akan sangat berarti bagi kami sehingga kami bisa memperbaikinya di kegiatan-kegiatan berikutnya itu saja terima kasih banyak mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah dan doa penutup majelis subhanallahumma wa bihamt-ma'uni wa bihamt-ma'uni wa sallam ilah la'am wa sallam ilahi wa sallam wa sallam wa sallam wa allإ wa sallam Terima kasih.